Intro Shalom sudah-sudah Saat ini kita akan bicarakan kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga-keluarga dan bagaimana mendapatkan pertolongannya Ada keluarga-keluarga yang memang kelihatannya masih punya tabungan untuk 2 tahun ke depan walaupun penghasilan turun Ada keluarga-keluarga yang hanya bisa hidup tinggal 1 bulan lagi dan setelah itu tabungannya habis padahal sudah tidak ada penghasilan Bahkan ada yang berhutang kewajiban cicilan motor, mobil dan sebagainya Dan penghasilan juga turun Tapi jangan beranggap orang-orang yang punya mobil besar, rumah besar, bermiliat mirat rupiah pasti akan bebas dari masalah Mungkin karena mereka usahawan, pinjaman di bank dia 2 kali lipat dari aset dia Semua kita dalam kesusahan Dari mana pertolongan bisa kita dapatkan? Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Mas Muz 1.21 Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan dia penjaga kita Nah saudara ini kita ingat bahwa kita tidak sendiri di dalam ini Sumber pertolongan dari Tuhan Cuma seringkali kita berhenti di sana dan lupa bahwa sumber itu juga Tuhan sudah salurkan berikan pada dua tempat lain Yaitu diri kita dan sesama manusia, teman-teman saudara kita yang lain Bagaikan salib, ada yang menuju ke atas, tapi ada yang ke samping, disitu tempat kita dan ada kita di tengahnya Saudaraku, pertama mengenai kehadiran orang lain Pada waktu saat susahan seperti ini adalah saat yang indah buat kita belajar rendah hati meminta tolong pada orang-orang Dan ini pada saat seperti ini kita bermain hukum tabur tuai Siapa yang menabur di masa lalu tentu lebih mudah mendapatkan pertolongan Tapi pada saat ini banyak hal kita bisa gandeng bersama, kolaborasi, kita tidak bisa pikul sendiri-sendiri Itu yang kita bisa katakan Mengenai diri kita sendiri, bagaimana sumber-sumbernya Sebenarnya Tuhan sudah berikan banyak pada kita dan kita tidak lihat Kita hanya pikirkan apa yang hilang, apa yang sekarang tidak lagi kita dapatkan seperti sebelumnya Barangkali mental itu harus kita ganti Semua kebutuhan dan keinginan yang kita tidak dapatkan Mungkin harus kita lihat adalah dekat camata lain Semua kebutuhan dan keinginan itu tidak bersifat mutlak Bisa dihilangkan, bisa dipertimbangkan ulang Kebutuhan adalah kekosongan diantara apa yang kita anggap seharusnya dengan apa yang kita anggap kenyataan Kalau kita mau isi itu Padahal standar bisa diturunkan Dan apa yang realitas dikat camata lain Terutama dalam realitas kita belajar melihat Jangan apa yang hilang, tapi apa yang masih tinggal dan bisa kita syukuri Lalu kedua, kita bisa tentukan prioritas-prioritas kita Jadi tidak semua hal kita harus segera dapatkan Yang ketiga, apa yang hilang, apa yang kosong Kita harus lihat ini sebagai sesuatu ruang Dimana justru kita akan lebih rasakan kasih Tuhan Dan kita lebih bergantung pada Tuhan Saudara-saudaraku, itulah yang bisa kita lakukan Dan kita rasakan sumber berkat Tuhan tidak pernah berhenti Di dalam diri kita dan orang lain Tapi semua bersumber pada dia Sehingga ketika ini berjalan Semakin lama kita makin merasakan rangkulan Tuhan Keintiman dengan dia, begitu baiknya dia Dan dalam kondisi seperti ini juga Kita bisa ingat begitu Banyak orang lain yang menderita lebih daripada kita Itulah tempat mata kita ditujukan Dengan demikian kita membawakan kabar baik Tuhan pada mereka Kau tidak sendiri, ada Kristus yang peduli padamu Tuhan berkati Anda Robi Chandra dari Jakarta Terima kasih telah menonton!